Oke, sebelumnya aku sudah membahas tentang Yatano Kagame, maka kali ini, aku akan membahas salah satu dari pusaka yang tersisa, yaitu Yasanaki no Magatama. Jadi, sekarang mari kita bicara tentang Yasanaki no Magatama, tetapi sebelum kita mulai, mari kita melakukan pengenalan singkat tentang Yasanaki no Magatama ini. Bagi yang belum tahu ya, Magatama adalah jenis permata yang memiliki bentuk tertentu. Permata itu sudah dibuat sejak akhir periode Jomon hingga periode Kofun, kira-kira sejak 1000 tahun sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Pada awalnya, Magatama berfungsi sebagai perhiasan, tetapi pada akhir periode Kofun, fungsinya beralih sebagai objek upacara dan keagamaan. Dan menurut dari sisi arkeologis, menyatakan bahwa Magatama kini diproduksi di wilayah tertentu di Jepang, dan disebarluaskan ke seluruh kepulauan Jepang melalui rute perdagangan. Kojiki dan Nihon Shoki adalah dua cerita sastra pendek Jepang. Buku-buku ini menceritakan kisah dan sejarah yang menopang banyak aspek masyarakat Jepang serta tradisi dan budayanya. Misalnya, Nihon Shoki, sebagian besar menggambarkan mitologi Jepang. Kedua buku itu telah selesai dibuat pada abad ke-8. Dua buku itu tidak lain adalah buku yang dianggap penting untuk negara Jepang. Alasannya kenapa? Karena isi dalam buku-buku tersebut menyangkut referensi tentang Magatama. Contohnya, pada bab pertama Nihon Shoki. Dalam bab tersebut, ada kisah bahwa Susano, Dewa Laut dan Badai, menerima 500 Magatama yang diberikan kepadanya oleh Tamanoya Nomikoto, atau Amenofutodama Nomikoto. Siapa dia? Ia adalah sosok dewa pembuat permata. Dalam ceritanya, Susano pergi ke surga dan memperkenalkan Magatama kepada saudara perempuannya, Sang Dewi Matahari yang kita tahu, Amaterasu. Amaterasu kemudian membagikan Magatama menjadi beberapa bagian yang sama, kemudian meniupnya dan menciptakan dewa lain. Dalam legenda, Amaterasu menutup dirinya di sebuah gua untuk beberapa alasan. Kemudian, Amanokoyane no Mikoto memikirkan cara untuk memancing Amaterasu agar mau keluar dari gua. Amanokoyane kemudian memiliki rencana tersendiri. Ia kemudian, menggantung Magatama di antara benda lain termasuk Yatano Kagami. Menggantungnya di pohon Sasaki yang memiliki 500 cabang. Berkat ide cerdas itu, Amaterasu berhasil dipancing keluar dari gua. Oke, mari kita perkenalkan Yasanaki no Magatama. Seperti yang telah aku katakan, ini adalah salah satu dari tiga harta suci yang merupakan bagian dari regalia kekaisaran Jepang. Ini sama pentingnya dengan Yatano Kagami dan Kusanagi no Tsurugi. Tiga benda pusaka itu sangatlah penting. Begitu penting, sampai-sampai sudah seperti papan nama. Benda-benda ini biasanya digunakan untuk menunjukkan status kepada penguasa daerah di Jepang. Praktek ini sudah terjadi sejak periode Yayoi dan lebih meluas dibanding periode Kofun. Oke, sedikit informasi. Periode Yayoi ini berlangsung pada abad ke-8 sebelum masehi. Sedangkan periode Kofun berlangsung pada abad ke-7 sebelum masehi. Seperti yang sudah aku jelaskan, bagaimana benda pusaka ini bisa sampai terkenal? Adalah karena buku Kojiki dan Nihon Shoki yang telah selesai dibuat pada abad ke-8 sebelum masehi. Aku sedikit perjelas. Magatama pertama kali dibuat pada periode Jomon. Terkenal pada periode Yayoi dan berakhir pada periode Kofun. Paham kan? Oke. Yasanaki no Magatama disimpan di Kasiko Dokoro. Itu terletak di kuil pusat dari tiga kuil di Istana Kekaisaran Tokyo. Atau bisa dibilang, kuil yang digunakan dalam upacara penobatan Kaisar Jepang. Seperti video sebelumnya, Magatama ini akan diberikan kepada cucu Amaterasu, yaitu Ninigi no Mikoto. Untuk menenangkan Jepang. Ninigi kemudian mewarisi harta itu kepada cicitnya, Kaisar pertama Jepang yaitu Jimu. Yang diyakini keturunan langsung dari Amaterasu. Oke, next. Daniel Clarence Holtom membuat pernyataan pada tahun 1928 pada upacara penobatan Jepang. Dia menyatakan bahwa di antara tiga harta regalia ke Kaisaran, hanya Yasanaki no Magatama yang ada dalam bentuk aslinya. Ada spekulasi bahwa replika pedang dan cermin dibuat sejak abad ke-9, yang asli telah dipercaya diletakkan di kuil yang tidak diketahui. Ada banyak teori dan ada banyak versi dari apa yang terjadi. Tapi sejauh ini, belum ada yang mampu membuktikan apakah itu memang dipindahkan atau ya, tahu sendirilah. Baiklah, itu tadi informasi tentang Yasanaki no Magatama. Aku Someso, mengucapkan terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!